Halo sobat biasa, jumpa kembali dengan kami di sini Kali ini kita akan membahas tentang Bukit Teltabis Sleman Yogyakarta Disimak ya sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya Biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya Yogyakarta adalah kota dengan seribu cerita dan gangenin Salah satunya adalah tempat dulunya pernah dilanda gempa bumi yang sangat hebat di masa itu Tapi di balik peristiwa pasti ada hikmahnya Bukit Teltabis adalah salah satunya Bukit Teltabis secara administratif terletak di desa Candi Sari Wukir Harjo, Prambanan Sleman Yogyakarta Selain itu, Yogyakarta juga memiliki banyak objek wisata yang serupa Yang sangat sayang untuk dilewatkan Seperti taman bunga, pinus maunan, dan objek wisata sejenis lainnya Keberadaan objek wisata unik ini mampu menarik wisatawan berkunjung Hingga yang berasal dari luar daerah Keberadaan berbagai objek wisata Berupa Bukit Teltabis ini Juga menambah keyakinan bahwa Yogyakarta memang kreatif dalam mengolah sumber daya alam yang ada Berbagai daya tariknya Terutama yang berkaitan dengan seni dan pariwisata Tak heran jika saat masa-masa liburan, Yogyakarta sering dipadati pengunjung Fasilitas wisata yang mendukung pun terdapat banyak seperti paket wisata Yogyakarta Berbagai lokasi menginap, transportasi umum, berbagai lokasi kuliner, dan fasilitas lainnya Wisatawan akan merasa nyaman dengan berbagai sarana tersebut Bukit Teletabis merupakan bagian dari desa wisata rumah Domes Rumah yang dibuat hampir sama dengan acara di televisi pada saat itu Yang dikenal dengan Teletabis Awalnya, bukit ini hanyalah ladang warga setempat untuk menanam tanaman yang menjadi mata pencarian mereka Namun, lambat laun terlihat keuningan tersendiri karena terdapat jaciran rumah Domes yang tampak unik dari atas bukit Awalnya, hanya terdapat gajibu di atas bukit Setelah itu, dilakukan pembangunan sarana lainnya Termasuk fasilitas untuk berwisata dan font yang bertuliskan Teletabis Font ini juga tampak unik dengan warna-warninya Termasuk jaciran rumah Domes yang juga dicat berwarna-warni Semakin menghiasi pemandangan hijau dari ketinggian bukit yang ada Biasanya, lokasi ini memang menjadi peristirahatan para gueser telah lelah mendaki bukit Pada hari libur, khususnya pada hari minggu, banyak sekali pesepeda yang sengaja menakurkan trek perbukitan Dan akhirnya beristirahat di bukit yang satu ini Saat ini, bukan hanya sekedar didatangi oleh pesepeda Spot wisata ini juga ramai oleh pengunjung lainnya Yang paling sering dilakukan adalah berfoto dan menikmati keindahan alam di sekitar bukit Dan melepas penat dari kesibukan sehari-hari Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya Terima kasih sobat wisata, sampai ketemu lagi ya Salam sobat wisata, selalu sehat dan tetap semangat Terima kasih telah menonton!